Pemirsa siswa-siswa SMP Negeri 7 Cilacap antusias ikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka, P5 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Meskipun bukan menjadi salah satu sekolah penggerak, namun gelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka SMP Negeri 7 Cilacap perlu diapresiasi. Gelaran P5 di sekolah ini meliputi pemanfaatan sampah, yaitu mengubah sampah plastik menjadi kerajaan bernilai ekonomis dan mengajari anak didik untuk berwirausaha, yaitu produk makanan dan minuman yang dijual dalam kemasan ramah lingkungan, serta tarian kolosal P5 yang menggambarkan karakter Pancasila, khususnya kelas 7. Ketua Panitia Gelaran P5 Kurikulum Merdeka, Wuri Handayani mengatakan, Gelar P5 Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berharap para peserta didik yang telah lulus nantinya mampu berwirausaha dan mandiri. Dan ini merupakan bentuk akumulasi, apresiasi, dan inovasi kerak dari siswa. Jadi kuliner juga dari siswa, pameran dari siswa, bentang seni juga dari siswa. Bapak-ibunya bersifat tuturi Handayani dari belakang. Kedepan ini rencana saya agendakan sekaligus dengan revitalisasi Pahbu Yuban. Jadi setiap kali ada event pengambilan rapor, nanti ada bergelaran kelas. Kemudian nanti ketika pas kegiatan akhir tahun juga ada kegiatan mungkin wujudnya lebih kepentas. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Cilacap, Mahmud Safei, mengatakan, meskipun tidak termasuk sekolah penggerak, namun kegiatan ini akan selalu diadakan. Kegiatan ini merupakan akumulasi, apresiasi, dan inovasi dari seluruh siswa. Kegiatan ini kerebannya akan selalu diadakan pada saat setiap orang tua siswa mengambil rapor di sekolah. Rangkaian acara pada gelar karya ini adalah pameran produk yang mengambil dua tema, yaitu konten yang berfaedah, produknya berupa poster, dan juga sampah plastik disulap menjadi produk yang bermanfaat. Itu produk P5 di kelas 7, sementara untuk kelas 8 adalah KWU atau Entrepreneurship, mengajari anak-anak untuk berpirausaha, dan juga kelas 9 sama. Tampilan produknya, yaitu berupa makanan dan minuman yang dijual dalam bentuk kemasan ramah lingkungan, dan juga diharapkan, ini sebenarnya sih diharapkan KWU ini menjadikan anak-anak menjadi anak yang mampu berwirausaha dan mandiri ke depannya. Sekcam Cilacap Utara Minggu Rosyadi mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa dan mengapresiasi terhadap kepala sekolah dan para guru. Kegiatan ini banyak hal-hal yang positif bagi perkembangan siswa, sehingga tujuan pendidikan di Cilacap akan lebih baik dari sebelumnya. Kuasai P5 atasi hambatan-hambatannya, agar perkembangan guru dan siswa semakin baik ke depannya. Proyek alam profil SIS Kelacap Pancasila ini untuk DSM Negeri 7 sangat luar biasa dan kami apresiasi kepada kepala sekolah, dewan guru. Ini bisa ditingkatkan kembali karena banyak sekali hal-hal yang positif bagi anak-anak dan juga bagi guru untuk bisa pengembangan dalam rangkap pencapaian kejuan pendidikan yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Yang menarik dari pasar ini tentunya banyak kreativitas, inovasi dari anak-anak dan juga dari guru dalam melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu dari segi pendidikan dan juga dari segi UMKM yang sangat-sangat mendukung. Ketua OSIS SMP Negeri 7 Cilacap Rahmat Agung Musaki mengatakan, kegiatan ini sangat bagus sekali untuk mengembangkan siswa berwirausaha ke depannya, berharap kegiatan ini bisa terus diadakan, rahmat berpesan jaga lestarikan kembangkan keanekaragaman seni budaya Indonesia. Kegiatan ini sangat bagus sekali dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berwirausaha, terutama dalam pasar. Saya ingin acara seperti ini akan dilakukan kembali di tahun selanjutnya, akan menjadi rutinitas SMP Negeri 7 Cilacap. Pesan saya, jaga, lestarikan, kembangkan keanekaragaman seni budaya Indonesia.